Welcome to our channel. Hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui perikob Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengisahkan tentang percakapan antara Yesus dan Nikodemus tentang kelahiran kembali dan kehidupan kekal. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai orang Parisi. Dia telah banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan telah mendengar ajaran Yesus. Dia percaya bahwa Yesus benar-benar seorang guru yang diutus oleh Allah. Dia ingin bertemu dengan Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Tetapi ia menunggu sampai malam tiba agar tidak dikenal secara umum sebagai murid Yesus. Kedatangan Nikodemus kepada Yesus pada malam hari yang sangat beresiko ini ternyata tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara Saudari. Ini adalah malam yang terpenting dalam hidupnya. Ini adalah percakapan yang terpenting dalam kehidupannya yang mengubah hidupnya untuk selanjutnya. Seperti kita ketahui, Nikodemus dalam Injil Yohanes selanjutnya setelah percakapan dengan Tuhan Yesus. Ia adalah orang yang tampil membela Tuhan Yesus di depan kelompok orang Parisi pada waktu perayaan hari Pondok Daun. Ini kita temui dalam Injil Yohanes Bapak 7 ayat 45 sampai 52. Dan juga selain itu, Nikodemus pada waktu Tuhan Yesus disalibkan adalah orang pertama yang pada waktu malam membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya untuk merempah jenazah Yesus dan turut serta menguburkan Yesus. Ini dalam Injil Yohanes Bapak 19 ayat 39 sampai 41. Ini adalah sebuah percakapan yang penting. Karena pada malam itu, Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang hal yang paling penting di hidup ini, yaitu tentang keselamatan. Tentang syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentang surga dan neraka. Tentang hidup yang kekal. Tentang mujizat kelahiran kembali. Sebagaimana pernyataan Nikodemus dalam perikop Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara Saudari. Demikian juga kita pun mungkin akan bertanya. Nah, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Maka, sekali lagi, Tuhan Yesus memperdalam pengajarannya. Bahwa yang dimaksudkan lahir kembali bukanlah dari daging. Melainkan dari air dan juga dari roh. Yang pertama, lahir dari air. Air adalah sabda Tuhan. Dan sabda itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka sabda itu adalah pelepas dahaga. Menyejukkan, membersihkan, dan juga memberi kehidupan. Itu yang pertama, tentang air. Yang kedua, roh. Roh adalah roh kudus yang menemukan sabda Allah tinggal di dalam diri manusia. Roh itu menjelaskan, mengingatkan, dan memberi pengertian pada kita untuk melaksanakan sabda Tuhan. Ibu Bapak, Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, Singkat kata, tidak ada alternatif lain supaya seseorang bisa selamat, bisa melihat kerajaan Allah, bisa masuk kerajaan Allah, bisa masuk surga. Dalam perkataan kita sehari-hari, mau masuk surga, tidak ada cara lain, kecuali dengan dilahirkan kembali oleh roh Allah. Ini adalah tahap awal dari rencana keselamatan Allah sendiri. Kelahiran itu bukan sekedar dibaptis dan selesai. Bukan sekedar menjadi anggota gereja. Bukan sekedar beragama. Bukan sekedar memakai simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol katolik seperti kalung salib, rosario, atau pernak-pernik keagamaan lainnya. Bukan juga sekedar dilahirkan oleh orang tua katolik. Tetapi suatu peristiwa iman yang terjadi sekali dalam hidup yang harus dialami secara pribadi ketika seseorang membuka hatinya oleh dorongan roh kudus untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat ini roh kudus sudah hadir di tengah kita. Kita tidak bisa melihat geraknya, tapi roh kudus bekerja dengan otoritasnya ketika Injil Yesus Kristus diberitakan untuk memberikan kelahiran kembali kepada setiap orang yang membuka hatinya. Kunci pintu menuju keselamatan itu sudah ada di tangan kita masing-masing, ibu bapak, saudara-saudari. Pertanyaannya, maukah kita membuka pintu hati kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah malah kita memilih untuk menutupnya rapat-rapat? Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.